Intro Hari ini kita akan mendiskusikan tentang penilaian Jadi setelah seorang guru itu mempraktekan selanjutnya yang baik, yang tepat dalam pembelajarannya Otomatis seorang guru harus mengetahui seberapa ketercapaian dari kompetensi yang harus dicapai oleh siswa Sebelum kita mendiskusikan lebih jauh tentang penilaian, kalian akan mendengarkan pembacaan kursi dari teman kalian Kelompok yang ada di diriku akan menilai rosi, menuliskannya di kertas kuning Yang ada di kanan itu menilai rosi dan menuliskannya di kertas Oke, rosi akan membacakan puisi untuk kalian semua Yang ada di diriku silahkan menilai rosi apa adanya sesuai dengan pengetahuan kalian Terhadap bagaimana pembacaan puisi oleh rosi Yang ada di kanan, tolong nilai rosi berdasarkan pedoman yang telah ibu siapkan Saya ibu berikan kepada kalian semua Sebelum doa untuk anakku Mungkin doa ini belum pernah kelima Namun yakinlah bahwa doa ini selalu menggali dari hatiku untuk anakku Mungkin doa ini belum pernah kau dengar Namun yakinlah bahwa doa ini selalu mengalir dari hatiku untukmu Tuhan, terima kasih telah kau tidipkan kepadaku Ini ia sudah tumbuh Menjadi sosok yang sudah tidak lagi bisa kelima Mungkinkah karena badannya sudah lebih besar dari badanku? Terima kasih Aziz, luar biasa Terima kasih Jadi kalian tadi telah mendengarkan pembacaan puisi oleh dua teman kalian Rosi dan Aziz Dan waktunya sekarang kalian mendiskusikan dengan kelompok kalian Hasil dari penilaian yang telah kalian lakukan Coba perhatikan dari aspek apa saja yang menjadi fokus penilaian kalian Yang ada di kiri ibu tanpa pedoman coba didiskusikan Di kelompok kalian Masing-masing teman ini Apa yang menjadi fokus Dalam menilai Rosi dan Aziz Dan yang di kanan ibu Kalian menilai dengan pedoman Dan perhatikan Apa saja aspek yang menjadi fokus dalam penilaian Dan bagaimana hasil yang kalian peroleh Masing-masing harus selesai dalam waktu 10 hari Gimana ini teman-teman Aspek apa saja yang sudah ditemukan Untuk wisi tadi Ekspresi Intonasi 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 Besar yang lain Dari teman-teman yang lain Kalau saya tadi berada dari segi ekspresi Dari pembacaan puisi Mbak Rosi Tadi sangat berbeda sekali Jadi Mbak Rosi itu ekspresinya mengekspresikan apa yang ada di puisi Jadi kalau ekspresinya kurang itu Menurut saya Kungsinya itu tidak sampai Bagaimana Semua aspek sudah terkumpul Teridentifikasi Sudah Bukan berapa Empat Ada empat Coba apa saja asik Ada intonasi Artikulasi Jeda sama penghayatan ibu Dan nanti penghayatan itu ada dua Yaitu ekspresi sama gestur Belajar Oke teman-teman Tadi kan kita sudah melihat pembacaan puisi dari Rosi dan Aziz Sekarang kita ada tugas untuk menilai ekspresi lafal dan intonasi mereka dengan rubrik ini Nah sekarang kira-kira dari teman-teman ada yang mau berpendapat dulu Nah disini kriteria untuk penilaian Rosi Segi ekspresinya Saya beri nilai tiga Nah kenapa tiga? Karena memimpin wajah Rosi sama berat tubuhnya itu Sudah sesuai Nah namun disini Tadangannya di Rosi Untuk ekspresi itu Ada sedikit yang kurang konsisten Oke terima kasih buat saudara Isnanda Jadi kesimpulannya Untuk Rosi tadi Penilaian dari adik sebelas Dan dari tiga dua belas Sedang untuk Aziz Dari Caca delapan Dan dari senanda enam Ada mula yang memberikan penilaian Aziz itu bahwa ekspresinya itu kurang Kemudian intonasi Aziz itu ada yang terpesar mendatar bahkan belum menghayati isi puisi Nah dari hasil diskusi tadi kita dapat kesimpulkan bahwa Dalam penilaian pembacaan puisi itu terdapat tiga aspek yang harus kita perhatikan Yang pertama itu ada intonasi Yang kedua ekspresi Dan yang ketiga adalah pelafalan Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok orangnya Menilai puisi dengan menggunakan perdoman atau menggunakan publik Inilah hasil dari kelompok kami Kesimpulan dari diskusi kami Yaitu Rentan skor pembacaan puisi Rosi Kira-kira 3,6 sampai 4 Lalu Rentan skor pembacaan puisi Aziz Yaitu 2 sampai 2,6 Sekian presentasi dari kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ekspresi Pelafalan Gestur Jeddah Dilihat dari hasil temuan kalian Atau hasil diskusi penilaian 2 pembacaan puisi tadi Ternyata ada perbedaan yang sangat mencolok dari 2 kelompok ini Bahwa kelompok yang tanpa perdoman itu merasa kebingungan tidak tadi saat menilai Ya Bingung saat harus menilai performansi saat membaca puisi Nah Perdoman yang tadi ibu berikan kepada kelompok orang adalah ini Coba kalian semua memperhatikan Mengapa seorang guru membutuhkan pedoman seperti ini Menurut saya itu untuk mempermudah guru dalam menilai siswanya ibu sehingga untuk menilai siswanya itu mempunyai pedoman yang jelas Ibu akan menyampaikan dari pendapat kalian tadi sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh para ahli Terkait dengan penilaian otentik Ibu menyampaikan 3 sumber diantaranya Yang sebetulnya banyak sekali yang menyampaikan itu Pertama Denggal Lalu Burhani Nurgian Toro Dan Makai Jadi intinya penilaian otentik seperti yang telah kalian sampaikan bahwa Bagaimana menilai atau mengukur kemampuan siswa berdasarkan ujung kerja yang mereka perlihatkan Berdasarkan pengetahuan yang sudah mereka kuasai Itu adalah penilaian otentik Dan salah satunya dengan rubrik Rubrik penilaian otentik yang sudah digunakan oleh kelompok orang Dan mengapa seorang guru itu harus menggunakan penilaian otentik Bagaimana pendapatannya? Ada yang ingin berpendapat? Oke Aryo Mengapa guru menggunakan penilaian otentik menurut saya Agar hasil yang diberikan oleh guru itu sesuai dengan yang sebenarnya Ibu mempunyai contoh tulisan karangan siswa Kelas 4 SD Karangan deskriptif Dan karya ibu minta Ibu minta kalian Untuk mendiskusikan rubrik penilaian Berdasarkan 3 hal utama tadi Apa tadi? Kriteria Skrateria 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 Dan Tuliskan hasil diskusi itu di kertas pelan Simulai dari sekarang Pertanyaan selamat menikmati jadi yang terkait dengan deskripsi isi ya, kesesuaian isi itu juga kalian perhatikan bagaimana kesesuaian isi dengan judul yang siswa tuliskan disitu, lalu apakah isi itu mengandung unsur-unsur karena deskripsi yang harus muncul disitu waktunya habis sudah selesai diskusinya sudah sekarang waktunya kunjung karya kalian, masing-masing kelompok, menunjuk perwakilan kelompok, dua orang untuk berkunjung kepada kelompok yang lain dua perwakilan kelompok tersebut bertugas untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang dikunjungi berwajiban untuk memberikan komentar dan masukkan atas hasil rubrik diskusi dari kelompok yang berkunjung setiap putaran hanya lima menit dari sekarang ya teman-teman kami dari kelompok lima akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai rubrik penilaian terhadap kalangan deskripsi yang tadi sudah diberikan oleh penyusupat dunia untuk kriteriannya itu kita ada empat yaitu susunan kalimat isi ejaan dan tanda baca kemudian untuk gradasinya yaitu ada empat tiga dua satu untuk susunan kalimatnya ini bisa dibaca sendiri yaitu yang untuk gradasi empat itu semua susunan kalimat lengkap terus ada yang tiga itu sebagian besar dan yang kedua ada hanya ada beberapa kalimat dan yang terakhir adalah susunan kalimat selanjutnya kalian ibu minta untuk menuliskan apa yang telah kalian dapat pada perkulian hari ini di kertas origami dan setelah selesai kalian tempelkan menjadi sebuah kereta refleksi yang tiga kelompok di kanan ibu tempelkan di dinding sebelah kanan yang tiga kelompok di kiri ibu tempelkan di dinding sebelah kiri waktunya untuk menulis sebenarnya refleksi hanya dua menit tiga di sekitar nah untuk mempertajam pemahaman kalian tentang penyusunan rubrik penilaian otentik ibu akan memberikan tugas individu untuk kalian kalian ke SD lalu menilai bagaimana keterampilan bercerita anak SD boleh di kelas awal boleh di kelas lanjut ini tugas individu jadi ibu mohon nanti 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 ke SD yang sudah biasa digunakan untuk observasi lalu kalian rekam bagaimana seorang siswa SD bercerita di depan kelas boleh di kelas awal boleh di kelas lanjut dan setelah itu kalian susun rubrik penilaiannya lengkap seperti yang telah kita diskuskan terkait tiga hal utama yaitu kejelasan kriteria jangan lupa cermati tujuan dan indikator pembelajarannya terima kasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih